Halo semua, balik lagi di Apollo Moon Gaming. Pada video kali ini, gue akan kembali lagi nih ngebahas lore dari game League of Legion. Dan championnya yang akan gue bahas pada video kali ini adalah Kathleen. Sosok marksman yang kalau dari cara bermainnya sebenarnya ini champion bagus-bagus aja. Apalagi karena rangenya yang emang jauh banget. Nah ternyata nih, gameplaynya yang bagus juga diimbangi dengan lore-nya yang juga bagus. Karena ternyata di dalam lore dari Kathleen, Ini dijelasin loh secara detail perihal sisilah keluarganya dan kenapa Kathleen bisa menjadi champion. Padahal kalau kita lihat, Kathleen ini bukan dari militer atau dari kalangan yang mempelajari ilmu sihir. Penasaran? Yuk disimak videonya sampai akhir. Anyway, seperti biasanya. Sebelum mulai, jangan lupa ya buat like, share, dan juga subscribe channel dari Apollo Moon Gaming. Jadi kalau ngomongin Kathleen, Cewek satu ini berasal dari kota Piltover. Kota yang sama dengan tempat kelahiran Ezreal dan juga Oriana. Di Piltover, keluarga dari Kathleen merupakan salah satu keluarga yang sangat berpengaruh di sana. Keluarga Kathleen sendiri beranggotakan para Alphyser yang bergerak di bidang hektek. Yang mana hektek merupakan bidang teknologi yang sangat terkenal di Piltover. So, kalian bisa nembakkan ini keluarga dari Kathleen setinggi apa derajatnya. Keluarga yang sangat hebat ternyata membuat Kathleen sering bosan. Dan akhirnya dia memilih untuk sering menghabiskan waktu di alam liar. Di daerah selatan Piltover. Di sana dengan kemampuan yang seadanya. Dia berbaur dengan kaum yang berada di City of Progress. Mana kaum tersebut bertahan hidup dengan cara berburu. Dan oleh karena itu, akhirnya Kathleen bisa melacak burung yang sedang terbang. Dan dengan mudah membidiknya untuk segera membuat burung tersebut jatuh. Dan yang bikin keren lainnya adalah, Sini Kathleen selalu menggunakan Bilkwater Hippeter Muscat. Senjata yang seperti sniper yang sebenarnya merupakan milik dari sang ayah. Banyak orang berkata bahwa aset terbesar dari Kathleen adalah kecerdasan yang dia punya. Serta kemauan belajarnya yang sangat tinggi. Serta mau mengakui tentang apa yang benar dan juga salah dari dirinya. Ini yang membuat Kathleen selalu bisa melewati cobaan orang kaya di Piltover. Karena dia selalu rendah hati dan selalu memilih jalan yang benar. So, kalau ada yang nanya di Piltover, ini Kathleen merupakan orang baik atau enggak? Jawabannya, dia adalah orang yang baik dan juga sangat cerdas. Namun, semua yang awalnya berjalan lancar harus berubah 5 tahun kemudian. Dimana saat itu, dia kembali dari berburu dan menemukan rumahnya dalam keadaan yang berantakan. Dan kosong, serta dia juga melihat di sana. Semua pelayah nampak tewas. Dan tidak ada tanda-tanda orang tuanya sama sekali di sana. Di sini, senta Kathleen langsung mencari orang tuanya. Di sini, Kathleen mencari pelaku seperti dia sedang berburu binatang di alam liar. Namun di sini, dia merasakan berbeda yang sangat drastis. Karena untuk sekarang, Kathleen harus berburu di tengah kota yang ramai. Namun, dengan ketangkasannya, dia akhirnya berhasil memecahkan teka-teki satu persatu dengan mengetahui bahwa semua ini terjadi karena adanya perantara dengan inisial C. Yang mana pada akhirnya menuntun Kathleen untuk pergi ke laboratorium hektek. Dimana di sana dia menemukan bahwa ibu dan ayahnya dipaksa untuk bekerja pada klan saingan dengan siksaan yang sangat sadis. Pada saat itu, Kathleen berhasil menyelamatkan orang tuanya dan sang Warden yang mana memberikan informasi kepada Kathleen. Menahan pemimpin klan karena ingin membantu Kathleen yang memang diakini oleh banyak orang di Pilgrim Over. Merupakan orang yang baik serta bijak. Dan setelah itu, Kathleen akhirnya membawa kedua orang tuanya untuk ke rumah dan membangun kehidupan mereka kembali. Namun, walau semua terkesan damai, ada satu sifat fundamental dari Kathleen yang berubah untuk selamanya. Kathleen memiliki perubahan dalam sifatnya karena dia telah menyaksikan bahwa Pilgrim Over bisa menjadi tempat yang berbahaya. Karena semuanya berjalan bebas di sini. Akhirnya setelah melihat keanehan itu, dia melakukan investigasi. Kathleen yang melihat kemajuan sains di Pilgrim Over mencari orang-orang yang haus dengan kekuatan jahat. Dan juga menyadarkannya. Di sini, Kathleen semakin masuk ke dalam keadaan yang terjadi. Dia semakin sadar bahwa banyak sekali orang diculik untuk diperkerjakan secara paksa. Dan itulah yang membuat awalnya Kathleen selalu berburu binatang, berubah menjadi pemburu kejahatan di Pilgrim Over. Di ulang tahun Kathleen yang ke-21, orang tua dari Kathleen menghadiahkannya dengan senapan hektek. Yang mana senjata tersebut adalah senjata yang dipakai oleh Kathleen di dalam pertandingan Wild Rift. Atau nggak di League of Legion. Di sini, senjata yang dipakai oleh Kathleen menggunakan selongsong peluru khusus yang membuatnya mampu menembak dengan akurasi yang sangat baik dibandingkan dengan senjata lain. Dan nggak cuma sampai situ, karena senjata tersebut bisa dimodifikasi untuk menembakkan berbagai jenis amunisi yang berbeda. Nah balik lagi, ini adalah hal yang sangat baik dari Riot. Di mana mereka kalau membuat Lord pasti nyambung dengan keadaan di dalam gamenya. Dan ini menurut gue menarik banget. Kathleen yang memang tahu seluk-beluk dari kota Pilgrim Over dan juga memiliki profesi yang membuatnya menjalankan kontak dengan banyak sekali lapisan masyarakat. Di mana profesi dari Kathleen ini memaparkan secara langsung bahaya hektek yang belum teruji dalam praktik teknologi kimia ilegal. Dan beberapa tahun berikutnya, akibatnya banyak hal kotor yang dia lihat beberapa tahun terakhir. Dia sudah menjadi sosok yang sangat berbeda. Di sini dikatakan, di mana Kathleen bersedia memberikan banyak sekali bantuan. Dari yang mengorbankan banyak biaya ataupun nyawa untuk orang lain di Pilgrim Over. So ini benar-benar deh menurut gue. Kathleen emang sosok wanita yang mantep banget secara pemikiran. Dan inline banget dari wajahnya yang emang dewasa. Benarnya, ada satu kasus traumatis yang melibatkan hilangnya peralatan hektek. Dan serangkaian penculikan anak yang membuat Kathleen harus bekerja sama dengan para warden. Di sini Kathleen yang memang tulus tidak pernah menyerah. Meskipun dia tidak memiliki klu sama sekali, jiwa Kathleen yang membarah membuatnya selalu bersemangat. Menghadapi kasus demi kasus yang ada di depannya. Dan tanpa disengaja, Kathleen berhadapan dengan segerombolan simery keliar yang dipekerjakan oleh ilmuwan kimia gila. Dan seketika, Kathleen sadar bahwa inisial C yang pernah menangkap orang tuanya ternyata dikendalikan oleh orang ini. Kathleen sekarang bekerja sebagai petugas yang sangat disegani dalam jajaran penjaga keamanan di Pilgrim Over. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk melindungi hektek dan para pekerjanya. Yang mana seringkali menjadi korban kejahatan orang tidak dikenal. Dan baru-baru ini, dia mendapatkan rekan sosok rekrutan baru asal Zaun bernama V. Yang mana ini orang cukup kasar dan juga sangat ceroboh. Namun Kathleen merasa kerjasama dengan V sangatlah efektif. Yang membantunya mereka menjadi kelompok yang sangat kuat di jajaran Pilgrim Over. Nah guys, kurang lebih begitu ya cerita lore atau gak kisah dari Kathleen. Thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. See you guys on the next video.